Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya mau sambung atau tempel mata tunas pada tanaman mangga ya ya ini batang bawahnya dari biji sekitar 1 bulan yang lalu saya cabut ya kemudian sudah terlihat mengeluarkan tunas baru jadi bisa langsung disambung ya ya langsung saja kita potong batang bawahnya untuk tingginya sesuai selera saja ya bebas atau kalau ada daun pada batang bawah ini lebih bagus motongnya pas di atas daunnya ya kemudian kita iris miring seperti ini ya jika dirasa kurang panjang bisa di iris lagi tidak usah terlalu rapi ya tidak usah terlalu lancip juga yang penting kulitnya terbuang seperti ini kemudian kita ukur entrisnya pilih satu bagian mata tunas ya kemudian iris seperti ini sampai ke kayu-kayunya ya untuk pemula pelan-pelan saja ya ya seperti ini sama kayu-kayunya ya kita pasang pengikat dulu biar lebih enak nempelnya sama ngikatnya nanti ya ya agak longgar seperti ini dan kita tempelkan jadi dia ketahan sama pengikat kita ini ya ya seperti ini kemudian di baru kita kencangi kira-kira seperti ini usahakan lebar entris irisan entris sama irisan batang bawah tidak terlalu jauh perbedaannya ya kalau bisa sama seperti ini lebih bagus jadi kambiumnya lebih cepat menyatu ya kemudian kita ikat menggunakan plastik okulasi yang tipis atau plastik lainnya ya pastikan semua bagian entrisnya tertutup plastik jangan sampai ada bagian yang tidak tertutup plastik ya kalau dia ada bagian yang tidak tertutup plastik kena sinar matahari dia cepat mati tidak usah terlalu kencang kira-kira seperti ini kalau bisa diperhatikan kembali ya takutnya ada bagian yang tidak tertutup plastik bagian entrisnya ya hari ini tanggal 11 bulan 8 2019 kita tunggu saja berapa lama dia akan mengeluarkan tunas barunya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 untuk melihat hasil sambungannya seperti apa seharusnya sudah sempurna tunas barunya juga sudah mulai agak besar daunnya juga sudah tua semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kira-kira seperti ini hasil sambungannya sudah terlihat sempurna lah ya menurut saya jika seperti ini sudah tahan disimpan yang di tempat terkena hujan tempat terbuka lah ya sudah aman seperti ini ya ini bagian sebelahnya agak kecekik ya tapi tidak masalah ya mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat selamat mencoba semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh